Enak pada tabung tangannya! Mari kita menuju ke dalam Land of Down untuk game pertama. Dewa United Sports bertemu dengan Bigetron Alpha di minggu kedua hari pertama kita. Dan tentunya Leo Murphy masih akan membawa emblem tank dengan adanya yang tinggal di tangan. Sementara kita melihat juga dari sisi Bigetron Alpha. Ternyata aja di tangan seorang pin. Dan yang menarik adalah dia membawakan emblem tank. Ingat, ini adalah emblem yang benar-benar punya hybrid defense. Sehingga kalau kita berbicara physical dan magical defense di waktu yang bersamaan, ini udah pasti bakal ke-denai sekali. Dan kita tahu sendiri bahwa pasif dari kajak, Paralyze, efek yang dimana bisa memberikan damage reduction. Alright, tapi nampaknya kali ini ada sedikit pertempuran di depan sana. Membuat Leo Murphy menutup perjalanan soal Superfin. Karena dia tahu pergerakan dari Superfin yang sangat agresif dan mencuri satu janggal. Ini juga cukup mahal. Para pasukan dari Dewa Nama yang melihat ada sedikit pergerakan. Dia harap asasin. Coba dihajam gitu saja. Akhirnya akan terjadi First Blood. Bukan Superfin. Masih ada Flicker. What? Superrawat, Superiani. Flicker untuk mendapatkan First Blood kali ini. Seperti yang sudah kita bahas juga ya. Dewa yang mungkin early-nya memang harus berhati-hati dengan pressure yang diberikan oleh Bigetron. Sekarang udah mulai dijawab nih, KB. Ya, tapi kayaknya gak kaget sih kalau kita melihat Superfin dari dia di tim sebelumnya. Dia memang selalu mendapatkan First Blood. Dan beberapa kali, ini aku bilangnya whatever kill. Karena mau bagaimanapun, dia adalah sosok roamer. Dia membawakan emblem tank. Apalagi dengan focusing mark. Artinya apa? Artinya dia hanya ingin mencari informasi. Battle spell apa yang udah keluar. Apa kira-kira possibility atau kemungkinan yang bisa dia bawakan nanti ketika menit yang kedua. Dan untuk sekarang, rata-rata dari Bigetron Alpha mereka membawakan agility dari segi emblemnya. Sehingga mereka kemungkinan besar akan lebih sering melakukan rotasi sebelum Dewa yang melakukan setup. Ya, dengan dua quantum charge tentunya di tangan Dewa. Mereka akan lebih memaksimalkan gimana caranya mereka bisa dapetin HP regen. Dengan memaksimalkan basic attack yang mereka punya. Dan juga tambahan dari movement speed. Sementara dari sisi Bigetron kita melihat dari Superfin membawah focusing mark yang dimana. Setiap dengan satu buah divanjat sendiri tentunya mereka akan bisa dapetin damage tambahan. Tapi kalau kita ngeliat inisiasi dari pemain-main udah berada di area tertol. Oke, Tartle telah dipegang oleh Supercan bersama dengan SuperSorizo. Standby on position dari Dixar. Dan bahkan dengan level 4 dari Superfit bisa menangkap siapapun. Bukan capai divaksa. Tengah-tengah depan. Reli bisa disantain. Mendapatkan satu point kill. Mendapatkan di depan sana. Masih mau lebih. Berjukan dari sorak case yang mungkin tidak bisa selamat. Karena keganasan Bigetron. Double kill dari SuperSorizo. Membuat para masukkan dari Dewa. Mereka harus menuliskan belakang. Mereka harus mengakui. Kalau kekuatan dari Bigetron sangat kuat. Di early saat ini kehilangan paru pembawa penjadi. Kerugian yang mahal dari Jawa United. Wah, ini kalau misalkan kita melihat dari skenario besar teamfight-nya. Yang paling pertama yang harus aku spotlight adalah Sorizo. Dengan flicker ultimate-nya dia langsung penalty zone. Menuju ke arah Ray. Ray tidak bisa bergerak. Dan bahkan tidak ada respon sama sekali. Sehingga Ray hanya bisa mengeluarkan deadly catch. Dan itu tidak menjawab sama sekali. Karena dia langsung di all-in oleh teman-teman dari Bigetron Alpha. Dengan 700 gold ini, ini bisa dimanfaatkan di Momocan untuk early saken. Super saken bakal mendapatkan space. Agar nantinya Leo Murphy tidak terlalu fokus menuju ke arah gold lain. Oke, Sorizo salah satu pemain yang udah pasti ya ketika di objective turtle. Ini para XP-XP liner ini harus bergabung untuk mereka bisa menjadi satu pemain yang nahan badan semua damage yang dimiliki oleh lawannya. Dan Sorizo melakukan suatu inisiasi yang benar-benar begitu sangat amat mengejutkan pemain-main dari Dewa. Nah, namun tentunya empat suara untuk Bigetron Alpha sementara aku dan juga Ranjera masih percaya ini kayaknya Dewa. Mereka masih punya chance untuk setidaknya mengembalikan keadaan nanti DRM itu di late game. Mencoba untuk membaikkan keadaan tapi lihat di aromat semuanya udah ada super fin yang bertengger di depan sana. Mencoba untuk menakutkan pengerakan dari suara super awat, supliadi. Tapi kalau misalnya melihat dari Bigetron Alpha posisi mereka sedang sangat unggul. Dan jangan lupakan, gue selalu punya prinsip kalau melawan hero-hero late game seperti 1-1, itu kalau early game seorang 1-1 baik-baik saja. Berarti ada yang masalah dengan late game kamu. Iya, mid to the late game-nya tidak akan baik-baik saja. Dan bahkan kita melihat pressure trio mid-sentris dari Bigetron ini terus berjalan. Mereka bahkan udah sampai ngerusuk area jungle yang dimiliki sama Dewa oleh Morphine. Coba untuk mas tuh. Tapi nampaknya super sorry, soalnya dapet sarakase. Menutup dengan Robphine masih bisa diselamatkan. Ditukar dengan suara fin. Tapi di balik sana, Ria harus menjadi korban kegerasan dari Bigetron Alpha. Undor berlahan sedikit-sedikit para pasukan dari Bigetron. Mereka sudah mendapatkan keuntungan dengan tidak adanya Ray. Dua kali tumbang sebelum game mulai. Ketika Ben dipeg, aku udah berbicara Profesor KB. Bukankah ini menjadi sebuah titik cerah untuk super fin memakan kajam? Karena kok ngeliat kajam ingetnya Ki gua. Iya, karena berkari-kari tadi udah sempat kita liatkan. All in-nya ini, masalahnya ke kajam. Tadi udah ada raw wave, udah ada satu buah taran rage. Itu mahal banget. Dua ultimate dari Dewa semuanya karena super fin. Makanya aku bilang dari awal, super fin, walaupun dia dapet first blood, ini one ever kill. Ini gak akan jadi masalah karena tidak akan berpengaruh dari segi net worth. Tapi bagaimana hasil dari poin death fin selanjutnya itu malah ditukarkan dengan yang lebih mahal. Apa? Ray. Ray sudah tumbang dua kali. Dan ini adalah pertukaran yang menurutku sangat tidak adil. Karena pertukarannya mau gak mau. Ini jungler tuh ke roamer. Yang dimana seharusnya Dewa bisa lebih memanfaatkan. Gimana caranya mereka targetingnya Karaki. Tapi satu masalah lagi. Ki bawa purify. Ini yang bakal jadi masalah sebenarnya. Dan bahkan dari super fin, dia gak masalah tumbang terus-menerus di area depannya. Asal pertukarannya benar-benar menguntungkan dari sisi begatron. Ray tumbang dua kali. Sudah jelas akan tertinggal dari segi level. Dimana super ken mengungguli dengan dua level kali ini. Dan kalau kita melihat juga dengan adanya prediksi dari para talent. Arashi. Benar di posisi pertama. Sementara Wat akan bermain cukup cepat seperti di area bawah. Bermain lebih objektif. Sementara Case kita tahu dia bawa Kadita. Dia bawa Petrify. Dia harus setidaknya mencoba untuk mencuri satu pemain. Mungkin pick off method yang akan dibawakan oleh Dewa di early-nya. Tapi sejauh ini kita boleh lihat. Oh my God. Lihat Murphy. Only transfer super fin. Satu poboi kill didapatkan. Spade down. Saken terbang menuju ke arah udara. This is Captain Super Saken. Smashing. Tapi lihat. Demasi masih belum cukup. Surprise. Happy birthday. Berhasil mendapatkan satu poboi kill. Red nampaknya From Super Saken kagal. Tapi Super Saken masih mau lebih. Petrify game ini. Mencoba di go check. Dan masih bisa ditapatkan. Double kill From Super Saken. Benda-benda mendominasi di atas baton land. What a play From Super Saken. Tapi nampaknya Super Saken. Masih mau lebih. Mencoba atau melakukan sedikit clean terlebih dahulu. Melihat potensi menumbangkan Dixon membutuhkan waktu banyak. Mereka tidak ingin seperti itu, Profesor. Ya, mereka lebih memilih untuk objektif lain seperti adanya Orange Buff. Atau bahkan menekan lagi Ray dari segi dalam junglenya. Karena kalau kita lihat tadi ya. Pergerakan yang terjadi dari Dewa adalah mereka. Membiarkan Super Saken bermain dengan bebas. Dia tiba-tiba ganti Wesker. Super Saken ternyata tidak diguga-duga dengan movementnya. Dan Super Saken datang dengan eksekusinya. Tapi untuk sekarang. Lihat. Lagi-lagi. Case masih belum menemukan target terbaiknya. Karena mau bagaimanapun di sini. Super Ki gak bisa dia solo pick off. Karena dia menggunakan purify. Di sisi lainnya. Karena Super Saken menang lane. Mereka harus bergerak terus. Ke arah lane dari Wat itu sendiri. Dan Dewa sekarang di posisi Ray-nya. Dibiarkan split push. Karena memang di Getron Alpha. Mereka punya draft. Yang dimana teamfight 5 akan sangat mengutukkan daripada 4-1. Teamfight yang kuat secara berlima. Dan tentunya. Kalau kita melihat ini akan membawa. Big Getron mereka dengan leluasa. Bisa mendapatkan objektif setelah yang berikutnya. Tanpa bisa dikontek oleh pemain-main dari Dewa. Karena Dewa. Kalau mereka maksain teamfight di area tersebut. Tentunya mereka akan kalah. Dari segi jumlah. Ray berdua bakal fokus di area bawah untuk melakukan split push. Sementara Big Getron mereka masih dengan presion early yang sama. Di menit ke-7 kali ini. Perbedaan network 3.500 dipegang oleh Big Getron. Ini yang sudah kita bahas di Case to Victory. Tapi lihat di tempat sana. Super Finn. Benar-benar menjaga mereka dari Super Saken. Mereka tidak boleh termakan tempo early game. Big Getron udah bukan robot diesel. Big Getron. Benar-benar mereka panas sejak mulai. Dan item ya Profesor. Wah ini kalau dari segi item. Ini kayaknya pelan-pelan lebih ke arah scaling ya. Clock of Dust ini dari kedua mid laner kita. Lalu kalau kita bandingkan sedikit. Bagaimana Super Saken yang sudah ready. Dengan Demon Hunter Sword. Kayaknya Leo Murphy mulai harus berhati-hati di sini posisinya. Dia lebih memerlukan Blade Armor juga. Karena nanti untuk mendinai. Bagaimana banyaknya physical attack yang akan keluar. Tapi kalau boleh sedikit kita lirik ya Super Ken. Dia itemnya War X dan juga Thunder Belt. Jadi dia lebih mengutamakan bagaimana true damage dan durability. Agar dia bisa dive in secara benar-benar panjang. Oke coba di ulti begitu saja. Finn masih selama tapi tidak terlalu lama. Tapi jangan lakukan. Sorry so. Lakukan deny terhadap Tifat dan Degit dan Dewa United. Spray down dari Watt. Hanya untuk memberikan peringatan. Para Big Getron Alpha tidak bisa masuk ke dalam lagi. Dan Big Getron Alpha nampaknya respect dengan Watt. Dan memilih untuk mendapatkan objektif. Dan ini yang mungkin udah harus diperhatikan. Lagi-lagi mereka termakan oleh jebakan Super Finn. Yang jebakan itu hanya dibuat untuk Tifat yang lebih besar. Untuk keuntungan yang lebih besar. Mereka kehilangan Super Finn. Itu bukan apa-apa. Gak ada apapun yang terjadi di depan sana. Dan sorry so. Sekali lagi dia menjadi orang yang menahan Dewa United untuk tidak bisa maju ke depan. Malah itu menjadi space yang banyak banget sebenarnya untuk Saken dan juga Super Ki. Mengeluarkan semua resource skill yang mereka punya. Untuk memberikan damage tambahan ke arah Dewa. Karena Dewa terlalu berfokus, terlalu berfokus terhadap seorang Super Finn yang harus ditumbangkan. Memang punya defense judgment. Tapi ingat, damage-nya bukan dari Super Finn. Damage dari Saken, damage dari Super Ki ini yang benar-benar harus dihadang oleh Dewa. Dan PR-nya, gimana Case ini biar gak kelihatan di area line of down. Dia harus keluar dari area remutan. Dia harus bisa kasih surprise efek ke arah pemain-main dari Big Getron. Kalau bisa dapetin Super Ki, Super Saken itu bakalan jadi nilai plus tentunya untuk seorang Kane. Ya, Super Saken sih benar-benar harus jadi target optimal utama. Apalagi kita tahu sendiri disini, Lemurfi sudah membawa satu-dua kufra. Yang dimana set-up-nya benar-benar harus dimatangkan. Super Finn kayaknya benar-benar bukan jadi target utama. Dan udah boleh diganti targetnya dari Dewa. Karena mereka terlalu termakam dengan mungkin kryptonite dari defense judgment. Yang dimana efek surprise tidak bisa di-cancel sama sekali. Dan Super Ki yang sekarang dia udah punya endless battle. Jadi menurutku Wat harus lebih berhati-hati. Wind of Nature akan tembus. Karena True Damage adalah poros power utama dari Thunder Belt dan juga kehadiran dari Endless Battle. Winning Condition dari Dewa disini hanyalah menahan dan membiarkan Big Getron main terlalu dive in. Karena disini udah ada tiga hero yang bakal benar-benar dive in. Setidaknya kalau misalkan ini dibawa ke late game, masih ada harapan dari Super Rawat Superi Adi. Karena memang kalau kita berbicara high ground defense, disini Case bukan membawakan hero yang bisa clear cepat. Dia membawakan Kadita. Dan dia pun belum cukup itemnya untuk melakukan one shot kill terhadap Super Saket. Ya dia baru jatuh garal Call of Destiny. Bahkan dari Magic Penetration-nya hanya datang dari Genius Man saja. Sementara Lord Kling sedang mulai berjalan ke area bawah. Big Getron, mereka menyisakan turret base saja di depan mata pemain-main dari Dewa United. Sementara dari Big Getron sendiri, mereka tinggal nunggu setup dari Super Finn. Lagi-lagi akan nge-bait satu buah defense judgment biar pemain-main Dewa ini kemakan dengan bait yang akan dilakukan oleh Big Getron. Alright, mereka safe by our position. Consil Gaming telah diperlihatkan. Leo Murphy masih mencari target siapa yang bakal sangat mudah ditumbangkan. Tapi ternyata, ingat jangan lupa, Big Getron Alpha, mereka punya Super Finn. Super Finn selalu melakukan gerakan tiba-tiba yang mungkin itu bisa menjadi winning condition yang dibikin dari Dewa. Tapi kalau Big Getron Alpha bermain dengan disiplin, bermain dengan sabat, ini kasusnya berbeda. Kenapa? Karena Big Getron tahu ketika Finn suka melakukan sesuatu yang bisa, nge-dive in tiba-tiba, mereka akan bermain di wave tracking di mid seperti ini. Ini mereka mencoba all-in tapi Leo Murphy namanya tahu akan diberikan di depan sana. Tidak mau coba dicari, damage yang terlalu sakit. Mereka reset. Lebih disiplin, Super Finn membawa permainan disiplin terhadap Big Getron Alpha. Dan Big Getron Alpha benar-benar berubah total kali ini, Profesor. Iya, nggak ada gerakan tambahan, nggak ada dive-in yang terlalu wasted, dan bahkan tidak ada flicker sama sekali yang keluar dari Super Finn atau bahkan Super Sorizo. Dan kalau kita melihat dari Fredrin ini yang belum pernah menang di MPL Indonesia Season 12, di mana kita tahu sendiri bahwa MPL Season 11 semua orang rebutan Fredrin. Iya. Buat sekarang emang Fredrin ini menjadi sebuah misteri. Dia kalau taruh di XP lain, jarang banget untuk dapetin poin winningnya. Apalagi semenjak dengan adanya emblem terbaru ya, Beya. Sekarang asasin udah mulai pack to the jungler, dan bahkan kita disering banget untuk ngelihat dua marksman muncul. Di area-area yang ketepi kali ini, Super Finn masih menjadi gara terdepan dari Big Getron. Dan ini tinggal siapa yang ngebuka terlebih dahulu sih? Apakah Super Finn bakal menunggu Leo Murphy? Yang sudah mulai terlihat di area depannya dengan satu buah bonsing ball. Namun sepertinya Super Finn tidak mau menarik ke arah Leo Murphy. Dia mau mencari target yang lebih tepat. Mungkin dia mau mencari ke arah Case. Mungkin dia mau mencari ke arah seorang Ray. Yang dimana Ray ini juga selalu menjadi posisi terdepannya dari Dewa sendiri. Ya dan IMU-nya juga belum kelihatan untuk Super Ki. Siapa yang bakal dia ambil? Tapi Consil. Consil Gaming telah di mulai karena bakal dicari tapi dapet ke kanker retribution-nya. Rasul diselamatkan dan Vincent The Day. Para pasukan dari Big Getron. Dekat perasaan apa Super Ken? Dapatkan satu poin ke dalam Super Ken? Kebali Flekar ke depan. Menukar dengan ada Super Saken. This is Captain Saken speaking, ready to take off. Dan bahkan menumbangkan tiga pemain dari Dewa United. Space lagi dan lagi. Space created yang dibuat oleh Finn dan juga Sorizo. Ngebuka weakness point yang pacar dari Saken. Oh ini berbahaya. Flekar! Dia gagal di dalam pakaian Super Finn. Nampaknya masalah, nampaknya mampu disekarai 8K. Digitronal, masak robot merah, nampaknya mampu disercari. Masalah Flekar, nampaknya mampu disekarai. Jadi tapi nampaknya gagal untuk mempertahankan base mereka. Karena Lorde sudah masuk. The Big Getron menuju ke game yang pertama. Dengan kombinasi penuh. One side game is real, Profesor. Wah, dan aku melihat kayak tempo permainannya tadi ya. Mereka benar-benar gak ada. Gak ada sama sekali yang wasted. Kecuali flicker terakhir dari Super Finn. Tapi dia bayarkan dengan Lorde yang mahal harganya. Itu kayak flicker ancaman gak sih? Ya, fair. Harganya fair banget. Itu yang aku bilang, unique condition dari Dewa adalah. Kalau mereka bisa memancing, dive in, dive in. Blunner, blunner yang tidak perlu. Yang tidak perlu dilakukan Super Finn. Ya, tapi ternyata BD itu berjalan dengan sempurna oleh Finn. Digitron, Alva. Mereka berhasil untuk mendapatkan game mereka yang pertama. Dan kita ngelihat sebenarnya dari Dewa. Mereka terus pemakan dengan divan chat semenin. Bukan sama seorang Finn. Space create car, super ken dan juga saken. Aku bahkan gak ngelihat.